Halo semuanya, kali ini kita akan membahas lagi tentang yang namanya pemeriksaan berontasi objek. Nah, untuk sesi kali ini kita akan fokus tentang advanced class. Jadi kita akan bahas tentang yang namanya static keyword, final keyword, inner class, nested class, ada juga recursive, dan variable length argument. Ini menu lebih detailnya. Pertama, kita mulai dari static dulu. Static di sini sebenarnya digunakan pada modifier variable, method, dan inner class. Umumnya sih biasanya kita pakai di variable dan method. Gunanya apa? Gunanya untuk menginformasikan bahwa atribut atau method tersebut milik kelasnya, bukan milik objeknya. Nah, kalau kemarin bikin kelas, semua atribut dan methodnya itu harus hanya bisa diakses setelah menjadi objek. Kita tidak bisa mengaksesnya dalam bentuk kelas. Nah, anggota kelas yang bersifat static ini sering juga disebut dengan kelas members. Jadi kalau kelas variable, kita juga bisa, itu adalah static variable. Sedangkan kelas method, itu berarti adalah static method. Nah, di sini karena dia adalah milik kelas, bukan milik objek, maka dia tidak bisa menggunakan keyword this. Jadi, ini sistemnya dia nempel ke kelasnya. Nah, ini contohnya bisa dilihat, kita punya kelas count, dan ini punya counter. Counternya, tipenya adalah static. Artinya, dia milik kelasnya. Dia bisa diakses oleh semua objek yang dibentuk dari dia, dan juga bisa diakses dengan menggunakan kelas tersebut. Nah, di sini contohnya kita punya dua objek, objek 1 dan objek 2, gitu ya. Dan dia punya atribut masing-masing. Yang pertama punya serial number 1, yang kedua punya serial number nilainya 2. Nah, ini contoh kelas count-nya, gitu ya. Jadi, kalau di underscore, itu artinya adalah static. Dan kalau dilihat di sini, berarti counternya itu jadi static. Anggaplah di sini asumsi kita pengen counter ini untuk menghitung berapa kali jumlah objek count yang sudah dibentuk. Jadi, di sini setiap kali dibentuk, counternya akan meningkat sebanyak 1. Berarti, pertama kali, counternya nilainya adalah 0. Lalu, setiap kali constructor dipanggil, Constructor dipanggil artinya apa? Artinya objeknya dibentuk. Nah, ketika dibentuk, maka counternya ditambah 1. Jadi, nanti di sini counternya akan meningkat sesuai dengan jumlah objek yang ada di program. Oke, nah di sini contoh di program utama, gitu ya. Pertama, kalau di sini atribut atau metode-nya sifatnya static, maka kita bisa akses dari nama kelasnya. Perhatikan di sini, kita bisa count.counter, di mana count adalah nama kelasnya. Sama juga nanti untuk static method ya, yang akan kita bahas kemudian. Terus, berikutnya lagi, di sini, tadi kan dibilang, setiap kali kita membuat objek counter, maka countnya akan bertambah 1. Jadi, counternya yang tadi 0, akan jadi 1 setiap kali dibentuk. Lalu nanti setelah dibentuk lagi, akan jadi 2. Nah, makanya ini sih kalau kita jalankan, kalau kita jalankan, count ini akan berubah dari 0, ketika sudah dibentuk objek 1 jadi 1, lalu dibentuk lagi objek kedua jadi 2. Nah, sekarang kita masuk ke static method. Static method ini dapat diakses tanpa mengakses dari objeknya. objeknya. Sama ya, jadi kita panggilnya mulai panggil dari kelasnya, bukan panggil dari objeknya. Nah, ketika kita membuat metode static, maka segala variable yang terlibat dalam metode static tersebut, harus atribut yang sifatnya static. Jadi, kalau dilihat contoh ini misalkan, kita tidak bisa membuat get static serial. Kenapa? Karena serial number yang ada di sini, itu sifatnya tidak static. Sedangkan, kita bisa membuat get total count, tipenya static. Kenapa? Karena dia hanya mengakses variable counter, dan counter itu sifatnya static. Jadi, kalau kita membuat metode static, maka dia hanya bisa akses static attributes, atau static variable-nya. Oke, ini contoh lain. Ketika kita masukkan ke program utama, jadi kita panggil get total count-nya. Get total count ini sifatnya static. Cara panggilnya sama, pakai kelasnya. Bisa sebenarnya kalau mau pakai objek, tapi biasanya tidak disarankan. Jadi, nanti biasanya akan keluar kayak warning. Warning bilang ini static, harusnya pakai kelas. Oke, itu tentang static. Berikutnya adalah final. Final ini artinya seperti namanya, final. Berarti hanya bisa sekali didefinisikan. Final bisa ditaruh di variable, bisa di metode, bisa juga di kelas. Jadi, kalau di variable, itu mirip seperti konstanta. artinya tidak bisa diubah lagi nilainya. Contoh, kayak P. P 3,14. Yaudah, selesai. Atau misalkan untuk maksimum size. Anggaplah maksimum size-nya 12. Yaudah, nggak bisa diubah. Nah, kalau di metode, gimana si final ini? Kalau di metode, berarti dia tidak dapat di-override. Artinya kita bilang, ini adalah definisi metode terakhir yang kita punya. Kita tidak bisa menimpa definisi metode ini di kelas-kelas turunannya. Tapi, kalau mau di-overload, itu boleh. Jadi, kalau mau overload, it's fine. Terus berikutnya, kelas. Jadi, kalau kita static class, itu maka tidak dapat dibuat, sorry, final class, sorry, final class, maka itu tidak dapat dibuat subclass-nya. Tidak bisa diturunkan. Dan di sini biasanya seluruh metode pada kelas adalah metode yang sifatnya juga final. Ya kan? Karena tidak bisa diturunkan, berarti tidak ada yang bisa di-override. Berarti metode-nya otomatis akan menjadi final. Oke, ini contoh dari untuk final variable. Jadi, sifatnya konstan, hanya bisa di-assign sekali saja. Assignment-nya bisa langsung di atributnya sendiri. Jadi, contoh itu minimum saving. Bisa langsung di sana, sama dengan berapa. Atau bisa juga dimasukkan di constructor. Jadi, kalau misalkan mau dimasukkan di constructor, boleh. Customer ID-nya berapa. Tapi, perlu diingat, final ini berarti hanya bisa di-assign sekali. Jadi, nanti tidak bisa diubah-ubah lagi nilainya. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Nah, ini ya. Kalau kita misalkan bilang, minimum saving-nya diubah dong, di plus-plus. Dia akan keluar error. Karena minimum saving ini sifatnya final. Final itu artinya hanya boleh diisi sekali, tidak bisa diubah. Sekarang, berikutnya. Final, tapi di yang namanya method. Nah, final yang di method, ini berarti method-nya tidak dapat di-override. Tidak dapat diturunkan ke bawahnya. jadikan kadang-kadang kita kalau bikin penurunan, gitu kan, kita tidak bisa mendefinisikan ulang method tersebut kalau method-nya adalah final. Jadi, gunanya tentu untuk security ya. Jadi, kalau misalnya kita pengen ini method, tidak boleh didefinisikan ulang sama turunannya, yaudah, dipinalkan saja. Jadi, contohnya di sini ada get umur, itu final. Kalau kita override di kelas mahasiswa yang merupakan turunan dari manusia, maka dia akan error. Tapi, walaupun tidak dapat di-override, dia bisa di-overload. Jadi, kalau misalkan bikin variasinya, get umur, dengan masakan sebuah argumen tambah. Itu bisa. Nah, masalah. Jadi, yang tidak boleh hanya ada di overriding. Tapi, kalau overloading-nya boleh-boleh saja. Berikutnya kelas. berarti kalau final, berarti kelasnya tidak bisa diturunkan sama sekali. Artinya, semua metodnya juga otomatis final. Karena kan overriding hanya bisa dilakukan jika dia diturunkan. Ada juga yang namanya inner class. Ini sebenarnya jarang dipakai, tapi ya, sekedar tahu saja. Seperti namanya inner, berarti ini adalah kelas yang didefinisikan dalam kelas lain. Hanya bisa diakses dari luar atau outer kelasnya. Jadi, kalau misalkan inner classnya adalah bagian dari kelas A, maka kelas lain tidak bisa akses inner class tersebut. Hanya kelas A yang bisa. Dan biasanya inner class ini bisa mengakses member dari outer classnya, tapi outer classnya tidak dapat mengakses member dari inner classnya. Nah, ini kenapa kita pakai? Biasanya sih untuk pengelompokan. Kalau misalkan ada kelas yang ternyata hanya berrelasi pada satu kelas lain, dan dia tidak dipakai di tempat lain, yaudah, bikin saja jadi inner class. Karena itu akan menghemat jumlah file. Terus juga tentu saja itu meningkatkan enkapsulasi. Karena kan kayak extra layer of protection. Kalau kita bikin inner class di kelas A, berarti itu hanya miliknya kelas A. Tidak bisa diakses dari kelas lain. ini contohnya. Jadi misalkan kita punya kelas inner yang merupakan bagian dari kelas outer. Perhatikan di sini bahwa di inner dia bisa mengakses array yang ada di outer. Lalu berikutnya lagi, di sini dianalisa, ketika kita mau menggunakan kelas inner-nya, kita bikin dulu objeknya, lalu setelah itu kita panggil min, max, dan rata-ratanya. Nah, ini contoh kalau dipakai di program utama, yang di program utama berarti hanya outer kelasnya saja. Dia tidak bisa akses yang lain. Inner kelas ini hanya bisa diakses oleh outer kelas. Tidak bisa dari program utama. Berikutnya adalah rekursif. Rekursif adalah mekanisme ketika sebuah metode itu memanggil dirinya sendiri. Contoh mungkin kalau teman-teman ingat di matematika, kita ada yang namanya faktorial. 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial. Lalu kalau dilihat lagi, 4 faktorial adalah 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. Lalu 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1. Seperti itu. Jadi, dia akan memanggil dirinya sendiri. Dan kalau dilihat di sini, ini contoh, contoh faktor R. Perhatikan. Dia mengecek nilai N-nya. Kalau N-nya 1, dia berhenti. Tapi kalau tidak, maka hasilnya akan memanggil faktor dengan N-1 dan dikalikan dengan N-nya. Jadi, ini sebenarnya adalah implementasi dari faktorial. terakhir, hasilnya dikembalikan sebagai kembalian metode. Nah, ada juga cara lain sebenarnya untuk menghitung faktorial pakai looping. Tapi kan karena kita belajarnya dalam rekursif, maka kita fokus ke yang pertama. Pakainya di program utama seperti apa? Ya, sama. Seperti memanggil metode pada umumnya. Jadi, di sini kita bikin objeknya F A, lalu dot faktor R atau faktor L. jadi di sini pakai faktor rekursif atau faktor loop. Kalau rekursif tadi ya konsepnya, berarti dia memanggil dirinya sendiri. Kapan kepakainya? Nah, ini mungkin kepakainya banyaknya kalau kita nanti di struktur data sebenarnya. Jadi, kalau kita mulai berbicara tentang yang namanya pohon, tree, nah, itu akan biasanya menggunakan rekursif. Di industri pun kadang-kadang kepakai, tergantung kasusnya. Jadi, contoh misalkan ketika kita mengakses direktori. Direktori yang ada dalam sebuah komputer itu aksesnya biasanya menggunakan mekanisme rekursif. Nah, ada juga yang namanya variable length argument. Jadi, di sini ini artinya argumen yang panjangnya bisa macam-macam. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 100. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan 3 titik. coba dilihat di situ, ada metode yang namanya coba fa. Coba fa bilang int titik-titik ve. Artinya apa? Artinya, dia sebenarnya menerima argumen 1 atau 0, 0 sampai n yang tipenya integer. n-nya berapa? Bebas. Suka-suka kita. Jadi, mau 3, mau 5, mau 10, terserah. Dan nanti, dia akan diperlakukan diperlakukan seperti array. Jadi, fa ini akan diperlakukan sebagai array integer yang panjangnya sesuai dengan jumlah argumen. Jadi, kalau kita masukin 3, dia akan punya panjangnya 3. Kalau 10, berarti panjangnya 10. Dan di sini, cara aksesnya sama dengan array pada ukumnya. Jadi, kita bisa akses length-nya, bisa akses elemen-nya dengan index. bisa dilihat di sini, di program utamanya. Ini kita panggil coba fa-nya tanpa argumen, berarti array yang diberikan itu panjangnya roll. Lalu, dengan 1 argumen, berarti array yang diberikan panjangnya 1. Lalu, dengan 3 argumen, berarti panjangnya 3. Dan yang berikutnya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panjangnya adalah 10. Itu variable length argumen. Biasanya sih, ini kadang-kadang kepake untuk misalkan, umumnya nih ya, mencari nilai tertinggi atau mencari nilai rendah. Min dan max. Kan tergantung ya, berapa jumlah bilangan yang mau kita masukin. Keperbandingan. Kadang 2, kadang 3, kadang 10. Itu bisa menggunakan variable length argumen. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.